Kandang Wang Kandang Wang Oke untuk pertanyaan yang pertama adalah dari akun Titi Assalamualaikum mas Pembuatan silasa itu tidak perlu tambahan dedak atau apapun ya Bolehkah pohon melon, timun, dan lain-lain untuk pakan atau bahan silasa atau fermentasi Oke untuk akun Titi Jadi semua hijauan bisa di silasa Jadi mau itu dari limbah pertanian ataupun limbah perkebunan ataupun daun-daunan yang lain Itu semuanya bisa di silasa Kemudian dalam silasa yang kita buat di kandang Wang Bisa di cek di video-video kami mulai dari awal hingga silasa komplit Semuanya murni hanya hijauan segar saja Yang biasanya campurannya adalah hijauan kering Tujuannya untuk mengurangi kadar air Nah kemudian kita Kalaupun bisa ditambah dedak gimana? Tidak apa-apa Kalau misalnya silasa itu jadi Maka akan Apa misalnya ya Nutrisinya akan meningkat Ataupun nutrisinya akan jauh lebih bagus Namun kalau gagal Maka otomatis akan terjadi kerugian Karena harga dedak ini tergolong cukup mahal Makanya kami sarankan buat teman-teman Kalau membuat silasa Kuncinya cuma dua Satu kedapu darah Dua kadar airnya pas Nah untuk membuat kadar air yang pas Misalnya kayak daun-daunan Terutama sayur-sayuran ya Ini kan kadar airnya cukup tinggi Atau misalnya rumput-rumputan Seperti rumput adot, pakcong dan sebagainya Dia memiliki kadar air yang tinggi Nah untuk menurunkan kadar air Biasanya kami sarankan teman-teman Untuk ini Mencampurkannya dengan Hijauan kering Nah apa saja hijauan kering itu Bisa disimak di Video kami yang sebelumnya Ada kulit kopi Janggel Kulit kacang tanah Kulit kacang iju Kemudian Pohon jagung yang kering dan sebagainya Tentunya semuanya kita Giling lembut agar Mudah dalam Pencampurannya Seperti itu Untuk pertanyaan pertama Oke kemudian yang kedua Terkait dengan BLK BPHS Daun terandu tidak saya jemur di bawah matahari Bisa kering Tapi kok tetap Coklat warnanya Apa sebabnya Dan saya berikan Kambing malah tidak Mau makan Nah Terkait dengan Apa ya penjemuran ya Atau mungkin niatnya ini Mau dibuat he ya Seperti itu Jadi memang ada beberapa Daun-daun yang dia Sangat cepat berubah warna Menjadi kering Tentunya warnanya berubah menjadi coklat Tidak hanya daun randu Tapi juga daun Ini ya Daun Mangga Daun pisang Kemudian daun Angka itu memang dia Cepat berubah Warnanya Meskipun Tidak ditaruh Terkena sinar matahari Nah Namun itu tidak terlalu masalah Teman-teman Karena Kalaupun dia berubah warna Berwarna coklat Maka nutrisinya akan tetap sama Seperti Apa Proteinnya Serat kasarnya Lemaknya Dan sebagainya Tetap sama Kemudian Kenapa kalau tidak mau makan Nah ini masalahnya Karena ini Karena teman-teman memberikannya Satu jenis Saran saya Kalau memberikan Hijuan itu minimal Empat jenis Jangan hanya satu jenis aja Jadi daun randu Bisa dicampur dengan Daun-daun yang lain Seperti daun mangga Daun nangka Rumput-rumputan Dan sebagainya Seperti itu Nah Jadi Ini berkaitan dengan Emang dengan cuaca ya Atau dengan Dengan suhu yang Yang ada di daerah Teman-teman Mereka ketika musim kemarau Seperti ini Nah Jadi sebenarnya Kalau misalnya Teman-teman Nggak ingin Nggak mengawetkan ya Hanya Hanya Memberikan bagaimana Pembelian secara aman Sebenarnya cukup dilayukan saja Jadi misalnya Dapat daunnya pagi Ya ngasih Ngasih makannya Nanti sore Kalau dapetnya sore Ngasih makannya besok pagi Insya Allah itu Sudah Sangat aman Untuk Ternak-ternak kita Apalagi kalau Ditambah pemberiannya Jangan satu jenis Tapi Dicampur dengan Berbagai macam daun Minimal Tiga atau empat jenis Seperti itu Jadi menjadi lebih Lebih komplit tentunya Seperti itu Kemudian Kalau tips Dan juga trik Bagaimana Kambing mau makan Terhadap Daun-daunan yang baru Jenis-jenis yang baru Biasanya Saya disini selalu menyediakan Pakan penguat Berbahan dasar Yang paling gampang Adalah polar Polar atau gandum ini Hampir semua kambing Yang saya jumpai Dia mau makan Jadi tinggal ditabur saja Polar diatasnya Nanti dia mulai makan Pakan penguatnya Dan otomatis akan Merasakan Hijauan-hijauan Yang ada di bawahnya Nanti akan Mempercepat Proses Dia mau makan Terhadap Hijauan-hijauan Ataupun makan baru Yang kita berikan Ke kambing kita Seperti itu Oke Lanjutnya Dari akun Sasadu Assalamualaikum Mas Kori Bisakah Domba jantan dewasa Disatukan dalam Satu plong Atau kandang koloni Untuk Plong ukuran 2x2 meter Idealnya Isi berapa Domba dewasa Nah Ini Apa istilahnya Tujuannya untuk apa ya Kalau untuk Penggemukan Biasanya kami Menggunakan Rumus ya Rumusnya Satu meter persegi Diisi tiga ekor Jadi satu meter persegi Diisi tiga ekor Bisa muat Kalau Dua kali Dua kali dua ya Dua kali dua Berarti ya tinggal Berarti empat Empat kali tiga Dua belas Bahkan bisa lebih Biasanya Kalau asalkan ini Asalkan palungan Pakannya itu Depan belakang Atau kiri kanan Jadi Atau semuanya Muter Dikasih Apa istilahnya Palung pakan Itu jauh lebih Lebih banyak lagi Nah jadi Empat meter persegi Misalnya Apa bisa Diisi Dua belas Bahkan Lima belas ekor Tetap bisa Kalau untuk Penggemukan Semakin rapat Atau Misalnya Semakin Geraknya sedikit Semakin bagus Nah tapi dengan catatan Tadi Kambingnya itu Bisa makan semua Jadi muter Wadah pakannya Dibuat muter Itu bisa diisi Sampai Lima belas ekor Seperti itu Jadi bener-bener Di Di apa ya Di Di press Seperti itu Teman-teman Oke kemudian Kalau untuk Breeding Kalau untuk breeding Biasanya satu induk Memerukan Satu meter persegi aja Atau Satu sampai Satu setengah meter persegi Yang paling normalnya Diisi Sekitar empat Sampai Lima indukan Itu pun juga Sangat Masih sangat Terlalu sangat Apa ya Sangat sempit ya Kurang-kurang Buas Jadi bisa diisi Satu pejantan Tiga indukan Atau Empat indukan Seperti itu Gitu mas Sesadu Untuk kandang koloni Jadi kalau untuk domba Relatif lebih Saya menyarankan Kalau mengumumkan Di koloni aja Koloni-koloni kecil Tapi kalau untuk Jawa Biasanya saya lebih cenderung Untuk Menggunakan kandang baterai Jadi satu ekor Untuk Satu plong Untuk satu ekor Nah bisa dia di Review kandang yang Ini ya Yang Bajaringan Itu adalah untuk kandang Pengemukan kambing Jadi sifatnya Dia di Ditali disitu Satu meter Eh setengah meter Kali satu meter Untuk satu ekor Kambing-kambing Yang berukuran Kecil sampai sedang Ini Selanjutnya dari Mas Yato Yato Akun Yato Yato Untuk proses pengemukan Monitoring pertambahan Berat badan Dilakukan per minggu Atau per bulan Sebagai monitoring Koreksi untuk jenis pakan Yang lebih efektif Jadi kalau saya Minimal ya Biasanya sebulan Cuma Saya lebih menyarankan Teman-teman Jangan terlalu sering Meningbang Kenapa? Karena bisa menyebabkan Kambingnya Stress Kalau sudah stress Nggak mau makan Ya nggak naik-naik Seperti itu Nah kemudian Catan lagi Buat teman-teman Pengemukan Untuk pakan Jangan sampai berubah Jadi satu periode Misalnya Targetnya teman-teman Dua bulan Pengemukan Atau tiga bulan Pengemukan Pakannya harus sama Plek Tidak boleh Dirubah-rubah Harus sama satu periode Jadi kalau mau Membandingkan pakan Sebaiknya Dibagi-bagi Jadi misalnya Punya Sepuluh ekor Atau misalnya Punya dua puluh ekor Jangan dipakan sama Mungkin ada Beberapa ekor Yang dibuat reset Dikasih makannya berbeda Agar nanti bisa kelihatan Oh pakan yang bagus Yang seperti apa Itu seperti itu Nah jadi Jangan sering-sering Ditimbang Kalaupun saya disini Biasanya penimbangan Hanya saya lakukan di awal Kemudian Saya lakukan di Satu bulan Atau bahkan ketika Masa panen aja Ditimbang lagi Baru detung Pertambahnya berapa Kemudian Pakan juga sama Biasanya pakan Kalau untuk pengemukan Menggunakan pakan kering Saya kasih loss Tanpa batas Abis kasih lagi Abis kasih lagi Tapi dengan catatan Dicatat Nah jadi saya catat Abisnya berapa kilo Nanti baru detung Di akhir periode Oh ternyata Bebot awal sekian Bebot akhirnya sekian Dan pertambahannya Tinggal dikurangi selisihnya Misalnya pertambahannya 100 kilo Atau 300 kilo Misalnya total global Seperti itu Nanti pakannya habis Berapa Ratus kilo Seperti itu Nanti ketemu Jadi oh pakan Dengan kita mengeluarkan Pakan sekian kilo Menghasilkan Berat Sekian kilo Seperti itu Jadi biasanya saya modelnya global Dalam satu grup Seperti itu Dan itu pun Pakannya sama Tidak berubah-ubah Makanya Kalau untuk pengemukan Sebelum melakukan Proses pengemukan Benar-benar pakannya Ditentukan secara Detil Jangan sampai Di tengah jalan Terjadi perubahan pakan Ataupun pakannya Kehabisan Dan sebagainya Itu bisa merusak Proses pengemukan Yang teman-teman Sudah lakukan Berbulan-bulan Karena banyak Saya juga dulu mengalami Kehabisan pakan Menurunkan Berat 5 kilo Atau 4 kilo Itu mungkin Hanya dalam waktu Satu minggu Tapi menaikkannya Perlu waktu Satu bulan Bahkan satu bulan Lebih Gada-gada Seperti itu Jadi Harap berhati-hati Terhadap pakan ini Harus benar-benar Konsisten Dan juga Selain itu Kunci dari pengemukan Adalah Hewan harus bebas Dari stres Jadi semakin dia Nyaman Semakin dia Apa istilahnya Tidak stres Maka pertumbuhannya Akan jauh lebih Maksimal lagi Itu Mas Akun Yato-Yato ya Dan terakhir Terkait dengan Sobat Sapi Nah ini Akun Sobat Sapi Mas Dumba Breeding Bagus diangon Atau di kandang Tapi dengan pakan full Lebih maksimal yang mana Kalau saya misalnya Kondisinya bisa diangon Saya lebih cenderung Pilih diangon Karena semakin alami Maka akan semakin lebih Bagus Nah jadi semakin alami Dia akan bisa Makan secara maksimal Makan Apa ya Saya memilih ya Memilih makanan Kemudian dia bisa memilih Mineral Dari batu-batuan Yang dia temui Di alam ya Seperti itu Kemudian Tentunya dia bisa bergerak Lebih bebas Lebih Nyaman Tidak stress Dan sebagainya Jadi lebih baik diangon Cuma ada catatan Untuk teman-teman Dumba-dumba yang diangon Wajib Memberian obat cacing Secara rutin Nah saya pun juga disini Meskipun tidak diangon Atau Pakan silase ya Untuk Untuk breeding Saya membelian obat cacingnya Secara rutin Kalau untuk indukan Biasanya kami berikan Satu minggu setelah Proses kelahiran Nah seperti itu Nanti diulang lagi Setelah lahir lagi Baru dikasih lagi Dan itu pun Diberi pengulangan Setelah satu minggu Dikasih kembali Jadi dosisnya Double Untuk benar-benar Membunuh Larva-larva yang ada Dalam Perutnya Seperti itu Gitu mas Sobat sapi Kemudian Kenapa bagus diangon Saat itu tadi Kemudian yang kedua Ini berkaitan dengan Efisiensi pakan Kalau diangon otomatis Gratis Pakannya Zero cost Apa istilahnya Murah Murah meriah Atau bahkan Cenderung tadi ya Gratis ya Ini sangat efisien banget Dan Apa istilahnya ya Membuat kita menjadi Lebih Lebih untung juga Dengan bersama Itu pun Kalau emang Lahannya ada Kalau pun tidak ada Kita bisa breeding juga Dengan lahan sempit Seperti yang ada di Kandang uang ini Namun dengan Teknik-teknik Apa Yang sudah kita sharingkan Di Channel youtube kami Oke Mungkin itu saja Sesi Tanya jawab Atau BUNA Edisi kali ini Buat teman-teman Yang pertanyaannya Belum kita review Silahkan rajin-rajin komen Di Bawah video kami Atau Bila misalnya Pengen Lebih detail lagi Lebih bisa Ngobrol-ngobrol lagi Bisa hubungi kami Di nomor whatsapp 081 13506012 Oke Sukses Sukses Buat teman-teman semua Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax